Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas soal mengenai SM USU 2018 Kodi 25 Jangan lupa di klik subscribe Baik, kita langsung ke nomor 31 Jadi 31 itu adalah di antara logam-logam di bawah ini Yang dapat bereaksi dengan asam klorida encer Dan menghasilkan gas hidrogen adalah Oke, nah untuk menjawab soal ini Berarti solusinya itu adalah Kita harus tahu yang namanya deret volta Berarti ini kita harus hafal deret volta Nah, deret volta itu adalah Lihat, lihat, kalau Bapak Sri Camat nanti meninggal Almarhum minta air Jandanya cari pengganti cadangan Cowok Nina sopan pembawaannya Hati-hati Sebelum bibi curiga Hingga agus Potong anunya Nah, dari sini Berdasarkan deret volta ini Kita bisa simpulkan Ini dari logam Li Jadi dari Li sampai Mn Itu dapat bereaksi dengan yang namanya air Artinya Dari Li sampai Mn Ini nanti dapat bereaksi dengan air Bereaksi dengan air Bereaksi dengan air Akan membentuk apa? Menghasilkan yang namanya basah ya Dan nanti menghasilkan yang namanya basah Ditambah gas hidrogen Kemudian Dari Li sampai Pb Itu dapat bereaksi dengan asam Berarti dari Li sampai Pb Nanti dia dapat bereaksi Dengan yang namanya asam Akan menghasilkan apa? Menghasilkan garam Nanti akan menghasilkan yang namanya garam Ditambah gas H2 Berarti yang tidak dapat bereaksi dengan H positif Ini kan H positif H positif ini menunjukkan dia A asam Berarti yang tidak dapat bereaksi dengan H positif adalah Dari Sb sampai Au Nah ini tadi Merupakan yang namanya deret Deret volta Nah dari sini Katanya dapat bereaksi dengan asam kohrida encer Berarti yang dapat bereaksi dengan Yang namanya asam Emas Emas itu adalah Au Au Berarti tidak bisa kan? Au Fe 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 Nanti bisa Dari Li sampai Pb Fe disini Oke Kita cek lah Raksa Raksa ini adalah H H Tembaga Cu H H Cu Perak H H Maka jawabannya adalah Bola Berikutnya nomor 32 Nah Pada molekul N2 Jumlah pasangan elektron ikat Berarti yang ditanya adalah Pasangan elektron Jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama Oke N2 Berarti ini N Kita harus tahu N itu Golongan berapa Nah kalau Nah kita harus tahu dia golongan berapa Tapi Atau bisa juga dari nomor atomnya N itu 7 ya N 2 5 Nah kalau misalnya tidak tahu nomor atomnya Dari golongannya Bahwasannya N itu adalah berada di golongan 5 Sehingga Ini kan N2 Berarti kita boleh gini N Dengan N Nah ini Untuk dia stabil Kan butuh 3 Berarti tangan yang digunakan nanti ada 3 Berarti ini 1 2 3 4 5 Seperti itu Nah Kemudian sama kan N yang satu lagi juga sama Berarti ini nanti Yang dibutuhkan itu tangannya 3 1 2 3 4 5 Nanti berikatan Ini berikatan Ini berikatan Nah ini memenuhi yang namanya kaida oktet D8 ini juga memenuhi kaida oktet 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 6 8 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 18 berarti ini 30 kemudian 1,28 liter itu adalah volume volume dari CNO sebesar 1,28 liter pada suhu dan tekanan yang sama berarti kalau pada suhu dan tekanan yang sama itu pakai rumus afogadro ini afogadro kalau diberang pada suhu dan tekanan yang sama volume gas yang dihasilkan pada pembakaran sempurna 4 gram belerang, berarti belerang itu adalah masa dari CS masa S itu adalah 4 gram air dari CS itu adalah 32 adalah berarti yang ditanya itu yang ditanya adalah volume gas gas apa yang dihasilkan gas dari hasil pembakaran belerang berarti dari sini ini kan ada perbandingan dua gas antara CNO dengan gas dari hasil pembakaran belerang oke kita buat dulu kalau belerang berarti S dibakarkan dengan U2 ya itu akan menghasilkan yang namanya SO2 berarti volume gas dari si SO2 yang ditanya nah ini katanya adalah perbandingan dua gas karena pada suhu dan tekanan yang sama disini perbandingan dua gas yaitu antara gas dari si NO dengan gas dari si SO2 rumusnya adalah V1 per V2 V1 nya misal disini NO per volume yang kedua itu adalah SO2 sama dengan mol dari si NO per mol dari si SO2 nah volume dari si NO berapa 1,28 berarti sini 1,28 per volume SO2 berapa volume SO2 volume SO2 1,28 per volume SO2 sama dengan mol dari si NO rumus mencari mol kan gram per MR jadi gramnya berapa 1 per MR nya 30 per mol dari si SO2 berarti kita cari dulu SO2 kan ada disini yang diketahui itu adalah masa dari si S berarti kita cari dulu rumus dari mol dari si S apa mol sama dengan gram per MR prepagramnya 4 per 32 gitu ya nah ini kan bisa kita sederhanakan ya jadi kalau ini kita sederhanakan sama-sama bagi 4 ya ya sama-sama bagi 4 itu adalah 1 per 8 berarti ini adalah 1 per 8 mol 1 per 8 mol nah kalau gitu cari mol yang disini tinggal kita pakai perbandingan kofisien gitu kan kofisien yang ditanya per kofisien yang diketahui dikali mol yang diketahui karena ini kofisien yang sama yaudah berarti disini mol itu adalah 1 per 8 udah tinggal kita masukin lah disini berarti 1 per 8 kan naik ke atas ya berarti boleh kita buat gini dulu 1,28 per volume dari si Su2 ya kan sama dengan 1 per 30 dikali 8 per 1 1,28 bagi 8 itu adalah 0,16 berarti ini habis berarti habis disini 0,16 berarti volume dari si Su2 itu sama dengan 0,16 dikali 30 ini sama dengan 4,8 liter maka jawabannya adalah air soal berikutnya pupuk urea CUNH2 2 kali mengandung nitrogen berarti disini katanya memiliki kadar nitrogen berapa nitrogennya ada 42% ya kan berarti kita buat dulu yang diketahuinya solusinya itu adalah persen dari si nitrogen ya kan persen dari si nitrogen itu adalah 42% MR-nya itu adalah 60 dan ARN 14 maka kemurnian pupuk urea yang ditanya itu adalah kemurnian dari pupuk urea tersebut oke nah berarti ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus penentuan masa unsur dalam senyawa kan seperti itu berarti ini kita boleh pakai rumus penentuan masa unsur dalam senyawa yaitu masa dari karena persen ya berarti disini harus dalam persen juga berarti persen dari si nitrogen sama dengan banyaknya nitrogen dikali AR dari nitrogen per MR senyawanya siapa senyawanya urea berarti MR urea dikali kemurnian karena kemurniannya tidak 100% kan gitu dia yang ditanya persennya ini adalah 42 persen banyaknya N itu 1 x 2 berarti 2 2 x AR N 14 per 60 dikali dengan si kemurnian oke nah sekarang dari sini itu ada ini ya ini mati kan 30 60 bagi 2 30 nah sekarang 42 sama 14 bisa mati 3 kan ini mati habis 42 bagi 14 itu 3 berarti 3 x 30 kemurniannya kemurniannya itu adalah 90% maka jawabannya adalah 22 nomor 35 suatu larutan urea dalam air mempunyai penurunan titik buku oke disini yang diketahui itu adalah penurunan titik bekunya berarti kita buat dulu solusinya solusi yang diketahui adalah penurunan titik beku apa penurunan titik beku delta T T F sebesar 0,372 bila bila kb bila kb molal air 1,86 dan kd oke disini kb berarti ini soalnya menggunakan bahasa Indonesia dimana kb itu menyatakan beku ini saya buatnya bahasa inggrisnya berarti saya ganti disini menjadi kf itu itu 1,86 jadi kb disini maksudnya beku tapi saya buatnya kf kemudian kd nya ini kan didi berarti kalau didi itu adalah si kb boil 0,52 yang ditanya adalah kenaikan titik didihnya apa kenaikan titik didih delta tb yaudah karena disini yang diketahui delta T F kf kb delta tb berarti caranya ini adalah tinggal kita bandingkan saja berarti kalau itu seperti ini delta T F kan rumusnya sama dengan kf dikali m dikali i banding oke delta tb itu sama dengan kb dikali m dikali i nah karena disini dia sama-sama larutannya adalah urea urea berarti harganya sama larutannya sama berarti mollanya juga sama habis ya nah delta T F nya itu adalah 0,372 ler delta tb yang ditanya per delta tb sama dengan kf nya 1,86 per 0,52 nah disini 186 kali 2 kan 372 ya berarti disini mati kan ini habis berarti ini habis ini habis kan tadi 2 ini 3 angka 2 ini 2 berarti disini 0,2 0,2 kali 0,52 berarti ini delta tb nya itu sama dengan 0,104 maka jawabannya itu adalah 2 oke terima kasih sampai disini dulu untuk video kali ini jangan lupa klik like dan subscribe terima kasih selamat menikmati